Ya memang itu perlu diperjuangin, karena itulah esensi marketingnya itu di situ. Makanya nggak semua orang bisa jualan, karena nggak semua orang mau belajar untuk bikin copywriting-nya. Bikin offering-nya, gitu. Ilmu ngebungkuasnya itu nggak semua orang punya. Nah, tapi kabar baiknya itu bisa dipelajarin. Makanya itu... Oke, bismillah. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang video lanjutan dari part sebelumnya. Jadi di part 1 kemarin kita udah ngebahas soal praktek ya. Praktek membuat landing page part 1 untuk pemula. Nah, sekarang kita akan membahas tentang praktek landing page part 2 untuk pemula. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1, saran saya tonton dulu aja. Karena materinya nyambung ya. Ini saya video lanjutan dari video kemarin. Dan di video sebelumnya lagi, jadi teman-teman silahkan lihat 2 video terakhir. Itu saya udah bahas sesuai dengan yang teman-teman request. Wajib nggak sih kita punya landing page sebelum beriklan? Apa kalau iklan pakai Instagram aja bisa tanpa harus punya landing page? Terus kira-kira apa sih bedanya antara landing page atau website? Kita perlu buat landing page, website, atau keduanya? Nah, itu banyak yang nanya lumayan di komen. Jadi saya udah jawab di video. Oke. Jadi ini saya bikin ya 3 video series ya. Pertama kemarin soal landing page itu. Yang kedua sesi kemarin kita langsung praktek di part 1. Nah, sekarang lanjutan dari video sebelum ini. Jadi teman-teman silahkan lihat video sebelum ini. Itu part 1. Nah, ini part 2-nya. Oke. Di video... Oh, sorry. Sebelumnya mohon maaf. Harusnya kita tayangin kemarin di Januari awal atau Desember akhir. Tapi karena kebetulan lagi perjalanan jauh. Jadi saya baru nyampe Jakarta, Indonesia kemarin akhir... Awal bulan ya, Januari. Jadi mohon maaf banyak banget yang komen kemarin. Mas, part 2-nya gimana? Saya belum bisa praktek nih gitu. Mas, ayo dong part 2-nya. Part 2-nya itu lumayan banyak. Jadi mohon maaf karena kemarin baru perjalanan jauh. Jadi ya baru sempat bikin videonya sekarang. Oke, lanjut ya. Kita langsung masuk aja ke poin utamanya. Sekarang kita mau ngebahas gimana caranya kita langsung ke prakteknya. Jadi kemarin kan kita udah bahas cara beli domain ya. Cara beli domain, cara beli hosting. Buat teman-teman yang belum beli silahkan. Linknya ada di deskripsi video ini juga ada. Di video sebelumnya juga ada. Saya pakai Niaga Hoster. Jadi Niaga Hoster ini saya udah bahas di video sebelumnya. Fiternya lumayan bagus, lumayan lengkat. Dan saya pakai ini udah dari 2015-2016. Jadi bukan yang baru kemarin tapi memang udah lumayan lama. Dan termasuk yang lumayan murah dengan fitur yang lumayan lengkap. Nah, detailnya teman-teman silahkan tonton video sebelumnya. Nah, sekarang saya pengen lanjutin materi yang kemarin. Jadi kemarin kita udah praktek beli domain ya. Udah beli domain, udah bayar. Nah, sekarang tinggal masuk ke settingnya. Jadi ini saya praktekin dari awal. Pertama yang perlu teman-teman lakuin di sebelah kanan atas ini. Ini sebenarnya karena... Bentar, saya pidain dulu deh. Nah, ini dia. Di sebelah kanan atas ini, ini ada login ya di sini ya. Nah, ini dia nih. Ini ada login teman-teman. Silahkan klik login di sini. Oke. Terus silahkan login sesuai dengan username yang udah teman-teman bikin kemarin. Biasanya itu masuk ke email. Jadi kalau kemarin udah bikin, itu bakal masuk ke email. Username sama passwordnya. Terus silahkan login di sini. Bisa dengan cara email atau kalau saya loginnya pake Google. Jadi disesuaikan aja ya. Oke. Nah, kalau udah login, nanti... Nah, gini. Jadi dulu waktu tahun-tahun pertama saya pake Niagara Hoster, ini udah lumayan lama ya. Nah, ini dia. Ini udah login ya. Jadi saya masukin loginnya pake email. Waktu tahun-tahun pertama saya pake Niagara Hoster, itu kita harus aktifasi Cpanel. Itu lumayan ribet lah. Pokoknya harus ada hostingnya kita yang ngurusin. Pokoknya ada banyak settingan yang lumayan ribet gitu. Dan itu dulu lumayan lama gitu. Setengah jam-sejam untuk tutorial-tutorial bikin videonya. Nah, sekarang ini udah jauh lebih dipermudah. Jadi untuk kita setting-setting atau install semua plugin yang kita perluin, itu jauh lebih gampang. Oke, jadi ini coba saya recap dulu ya. Takutnya teman-teman belum ngerti. Sekali lagi, buat yang belum nonton video sebelumnya, jangan langsung skip ke sini. Karena pasti nggak ngerti. Apalagi kalau masih pemula ya, kalau masih dari awal. Jadi pastiin, tonton dulu video sebelumnya. Baru nyambung ke sini. Nah, ini langkah khusus untuk teman-teman yang udah beli. Udah beli domain. Udah bayar. Nah, sekarang kita mau install nih. Kita mau install apa aja yang diperlukan untuk ngedit landing page. Jadi sekarang tujuannya, gimana caranya biar teman-teman itu bisa ngedit landing page. Nah, ini saya mau masuk ke setting-settingnya nih. Jadi setelah kita beli, apa yang harus kita lakukan? Kita setting dulu ya. Nah, settingnya lebih simpel. Kalau dulu agak-agak ribet ya. Kalau sekarang kita tinggal masuk ke Cpanel Hosting. Ya, Cpanel Hosting ini ada tiga ya. Fokusnya ke Cpanel Hosting aja. Nah, di sini kita klik kelola layanan. Dulu agak ribet harus setting manual. Kalau sekarang dari Niaga Hoster, itu udah bisa digunakan. Oke, nah ini statusnya udah aktif ya. Jadi, dilihat dulu statusnya. Kalau belum aktif atau kalau masih ada kendala, teman-teman silakan langsung chat di customer service-nya di sini. Nah, ini tinggal chat aja. Biasanya balasnya lumayan cepat. Ya, ini kan ada banyak pilihannya ya. Ada banyak CS-nya juga. Saya kadang nge-chat jam 2 pagi juga dibalas gitu. Jadi, secara pelayanan juga lumayan bagus. Nah, ditanya aja mas ini. Mbak, mas Kak, ini saya udah beli tapi kok belum aktif. Saya udah bayar tapi kok belum dapet password dan lain sebagainya. Tanya aja langsung ke mereka. Nah, itu biasanya pasti dibalas. Nah, kalau udah kita masuk langsung di sini ke WordPress Management. Ya. Oke, kalau sudah di sini ada nol plugin. Ini kan baru ya. Ini saya anggap baru biar teman-teman semua bisa ngikutin. Terus di sini ada WordPress site. Ya, WordPress site. Ada plugin, ada temanya. Kita klik yang buka dashboard sebelah kiri ini. Ini kelihatan kan ya? Kalau nggak kelihatan teman-teman boleh zoom ya. Ini soalnya saya udah lumayan zoom. Oke, kita klik yang sebelah kiri ini. Nah, kalau sudah kita akan diarahkan ke dalam dashboardnya. Dashboard WordPress namanya. Jadi, dashboard ini ada banyak ya. Kalau di digital marketing itu teman-teman harus terbiasa dengan istilah dashboard. Dashboard itu ada macam-macam. Ada dashboard Facebook Ads, ada dashboard Instagram Ads. Nah, itu buat kita kontrol. Dashboard itu kan intinya buat kita kontrol kan. Dashboard Facebook Ads buat kontrol iklan. Nah, ini dashboard WordPress. Ini buat kontrol landing page. Gitu. Ada juga dashboard order online misalnya. Itu untuk kita ngecek pesanan kita. Yang udah beli berapa, yang nggak kirim berapa, dan lain sebagainya. Jadi, dashboard itu lumayan banyak. Nah, makanya mulai dibiasakan dengan bahasa-bahasa dashboard dan lain sebagainya. Oke, jadi ingat ya. Ini dashboard WordPress. Nah, ini tempat kita ngedit landing page. Bukan ngedit iklan. Kalau ngedit iklan, masukin konten. Konten audience itu dashboard Facebook Ads beda lagi. Jadi, ini dashboard untuk kita ngedit landing page. Nah, langkah pertama. Ini saya coba langsung praktekin yang versi simple-nya aja ya. Jadi, sebenarnya kalau ngomongin, ibaratnya kalau dashboard itu kan, landing page itu kan ada banyak fitur. Kita mau pakai fitur, ya misalnya ada tambahan tombol, mau pakai fitur ngeditnya pakai apa, nambahin kecepatan atau speed landing page. Itu sebenarnya ada beberapa plugin-nya. Tapi yang paling simple, biar teman-teman bisa segera praktek, kita langsung install aja plugin Elementor namanya. Nah, ini kita masuk ke menu plugin di sini. Di sini kita klik add new. Oke. Nah, ini saya masih null nih, belum ada yang saya install. Jadi, saya pernah praktekin dari null dengan domain yang baru juga. Nah, di sini kita tinggal cari aja Elementor. Ini free ya. Jadi, ada yang berbayar, ada yang gratisan. Nah, Elementor ini termasuk yang free. Oke, bentar. Nah, kalau udah, diklik. Nah, di sebelah kiri ujung atas, ini kan ada yang Elementor Website Builder. Nah, ini ada bintang 5, ada 6 ribuan, dan sebagainya. Kita klik aja install now. Ya. Jadi, setelah diinstall, langsung kita klik aktifasi. Jadi, jangan cuma install ya. Kalau kita cuma install, nggak bisa aktifasi, sama aja. Jadi, kita install dulu. Nah, kalau udah, baru nanti kita klik yang aktifasi. Ini masih loading ya, sebentar ya. Ini kita install dulu. Oke, nah ini udah beres. Nah, tinggal di sini ada pilihan aktifasi. Nah, ini aktifasi ya. Tinggal kita klik aktifasinya. Nah, kalau udah diaktifasi, diklik, nanti biasanya setelah ini teman-teman akan diarahkan untuk bikin akun. Itu nggak usah di-skip aja. Jadi, intinya ya, intinya kalau udah aktif kayak gini, udah aktifasi, kan tadi udah install, udah aktif, terus udah kayak gini nih, itu langsung masuk aja ke page. Nah, tapi biasanya ada beberapa yang setelah klik aktifasi, itu akan diarahkan ke page baru. Itu isinya suruh bikin akun, create account. Nah, itu nggak usah. Jadi, teman-teman langsung skip aja. Di sebelah kanannya biasanya ada skip, tulisan skip. Kalau udah beres, langsung balik ke dashboard. Langsung balik ke dashboard. Nah, langsung dibalik ke bagian page di sini. Oke, saya ulangin ya. Jadi, dari plugin, udah install. Kayak ini kan udah install tadi ya. Udah install, udah aktifasi, udah beres dua-duanya, di-skip aja, terus langsung masuk ke page. Nah, kita klik yang all page di sini. Oke. Ke page ya. Nah, jadi, yang teman-teman nanti akan sering klik tombolnya, paling cuma ya page aja. Gitu, untuk edit-edit. Kecuali kalau mau pakai SEO, itu nanti beda lagi. Kalau sekedar kebutuhan untuk landing page, yang kita akses biasanya cuma yang bagian page aja. Di sini, oke. Nah, kalau udah page di ujung kanan, ujung kiri atas, ini ada tulisan add new. Nah, ini berarti kan kita harus, kita mau bikin baru ya. Di sini kita klik add new. Oke, nah setelah kita klik add new, kita akan diaharkan ke halaman seperti ini. Nah, di sini langsung kita klik aja bagian edit with elementor. Nah, ini yang ujung atas ya. Kita klik edit with elementor. Oke, udah. Peres, kita tinggal langsung edit landing page yang kita mau. Nah, ini fiturnya lumayan simpel. Jadi, kita tinggal tarik aja. Tarik, tulis, tarik, tulis. Jadi, emang simpel banget. Oke, ini kita close dulu. Di sini ada navigasinya juga. Jadi, kalau teman-teman misalnya bingung, tadi ada tutorialnya juga. Nah, tinggal di sini kita masuk-masukin apa yang kita butuhin. Sebenarnya, kalau udah, kalau udah, kalau mau gampang, kita cukup bikin template di awal aja. Ini kan masih blank ya, masih polosan ya. Jadi, kalau di awal itu, lebih enak kita bikin dulu. Satu jadi, kalau udah jadi nanti bisa duplikat. Jadi, saya tuh biasanya cuma repot di awal aja bikin landing page-nya. Sekali bikin, harus ada desain, ada headline, ada foto, video. Nanti kan kita tinggal tambah dari sini nih. Nah, kalau udah jadi, itu kita bisa tinggal duplikat aja. Jadi, misalnya saya pengen bikin landing page yang berbeda. Yang satu landing page madu, yang satu landing page skincare misalnya. Nah, itu kita nggak perlu bikin dari awal lagi. Jadi, tinggal duplikat aja, terus tinggal kita ganti deh produknya. Gitu, jadi lebih simple. Contoh biasanya paling awal, itu heading. Kita taruh di sini ya. Di sini misalnya. Nah, ini dia. Ini nanti bisa dirapihin kok. Jadi, ada yang versi handphone. Ini kan kita bisa lihat di sini ya. Ada yang versi handphone, ada yang versi laptop. Jadi, tinggal teman-teman sesuaikan aja nanti. Tampilannya mau yang mana. Kalau boleh saran ya, kita fokusnya ke handphone aja. Karena rata-rata yang ngeliat iklan kita itu biasanya dari handphone. Oke. Nah, terus. Nah, ini ya. Ini kalau mau lihat handphone ya. Kayak gini nih. Jadi, nanti kalau mau ngedit, itu editan pertama itu bagusnya memang versi laptop ya. Atau versi komputer. Jadi, kita ngeditnya versi laptop. Jadi, kalau kita ngedit versi laptop, itu nanti handphone-nya otomatis berubah. Tablet-nya otomatis berubah. Tapi kalau kita ngeditnya di handphone, itu laptopnya nggak berubah. Yang versi laptopnya nggak berubah. Jadi, desainnya. Pertama, saran saya kalau ngomongin copywriting, headline, foto, video, pokoknya semuanya dilengkapi dulu di sini. Di versi komputernya, versi PC-nya. Nah, kalau udah pengen nyesuaikan ke handphone, tinggal teman-teman nanti paling yang disettingin itu kayak atas bawahnya, besar kecilnya, fontnya itu nanti disesuaikan di handphone. Tapi, saran saya kalau mengedit di versi yang laptop dulu ya, seperti ini. Udah, terus di sini, ini menu-menunya lumayan simpel. Kalau di awal masih agak pusing, wajar ya. Namanya juga pertama kali belajar. Jangan kan belajar dashboard Elementor gitu, teman-teman belajar Facebook Ads aja kan, butuh waktu yang lumayan lama untuk ngerti kan. Prinsipnya kan semuanya ya pengulangan aja. Kalau 1-2 hari pasti pusing, tapi kalau teman-teman tiap hari ngeliat ini seminggu, lama-lama akan ngerti, bahkan bisa ngajarin juga gitu ke orang. Jadi, kalau di awal masih agak-agak bingung sama tombolnya, wajar kok. Nggak ada orang yang tiba-tiba langsung belajar, langsung ngerti. Itu nggak ada. Itu jarang. Biasanya memang ya butuh pengalaman dulu. Oke, nah di sini, ini banyak menu-nya, teman-teman nanti silakan klik aja satu per satu. Buat teman-teman yang udah pernah ikut kelas, di materi kelas saya itu ada tentang struktur landing page. Jadi, struktur yang pertama itu bagusnya apa? Headline dulu, Kak, atau sub-headline, testimony itu ada semua. Nah, tinggal teman-teman ikutin aja. Jadi, prinsipnya sebenarnya nggak ada, saklaknya harus A, B, C itu nggak ada. Tinggal kita sesuaikan aja dengan produk kita masing-masing. Contoh, apa sih yang paling berpengaruh indikatornya dalam membuat landing page? Pertama, yang paling penting itu copywriting atau offering. Ya, itu kurang lebih mirip-mirip ya antara copywriting sama offering. Cara kita menawarkan atau membungkus produk itu, itu sangat menentukan laku atau nggaknya produk kita. Itu yang pertama. Yang kedua itu desain. Jadi, desain ini juga ngaruh. Makanya, kalau boleh saran, saya pribadi dulu di awal pakai, nggak pakai jasa, nggak pakai tim, yaudah saya yang kerjain sendiri, dan sekedar ada dulu gitu. Namanya orang nggak ngerti desain, ya pastikan hasilnya seadanya. Jadi, dulu saya desain itu berantakan. Warnanya nabrak lah, fontnya juga ngasal gitu. Ya, nggak masalah. Yang penting kan kita mulai dulu aja. Nah, nanti lama-lama teman-teman akan paham. Kalau memang nanti mentok-mentok nggak bisa, itu bisa pakai kanva. Atau, kalau memang benar-benar nanti nggak ada waktu, dan nggak sempat belajar, ya saran saya memang bagusnya pakai jasa. Jadi, jasa landing page juga banyak untuk yang desainnya ya. Tapi, baiknya memang di awal teman-teman praktek dulu sendiri, belajar. Karena desain bagus atau nggak itu biasanya bukan karena bakat aja, tapi memang karena pengulangan, dan sesering apa teman-teman ngedit. Makin lama pasti makin jago. Nah, kita balik ke pertama ya. Jadi, strukturnya dulu. Pertama, misalnya heading. Di sini ya, berarti judulnya apa? Misalnya, pengen jual madu untuk pelangsing. Misalnya, kita pakai angle madu. Karena madu slimming ini kan agak jarang ya. Kebanyakan kalau jual pelangsing itu obat. Biasanya kan obat. Obat-obatan. Nah, ini saya pakai angle cuma madu. Jadi, misalnya begini. Cuma madu. Madu lagi. Tapi bisa membantu turun berat badan. Berat badan. Tanpa harus tersiksa dengan obat, misalnya. Nah, ini kalau dari angle USP madu. Tapi kalau teman-teman mau pakai USP yang lain juga boleh. Atau mau pakai headline awareness juga boleh. Jadi, misalnya yang dibahas itu adalah masalah. Masalah pain atau gain. Masalah mereka apa sih? Biasanya yang pengen turun berat badan. Capek. Misalnya dikatakan sama teman. Minder. Atau nggak pede. Pengen jadi pramugari. Tapi nggak bisa. Karena harus punya berat badan yang ideal. Jadi, headline itu kalau bisa ya jangan terlalu panjang. Tapi yang konsepnya biasanya awareness. Awareness itu kayak ngomongin keseharian. Intinya cuma dua. Pain sama gain. Masalah mereka apa sama apa yang mereka mau. Gitu. Oke. Nah, ini kalau dibahas panjang ya. Jadi, saya coba kasih contoh dulu aja. Ini kan kayak soal warna atau apa ya. Teman-teman tinggal ganti aja di bagian sini ya. Ini tinggal kita klik style. Nah, ini tinggal diganti warnanya aja. Misalnya mau diganti warna hitam. Diganti warna merah. Bebas terserah. Terus misalnya mau diganti backgroundnya juga boleh. Oke. Nah, di sini ada motion effect. Ini banyak ya. Menu-menunya teman-teman nanti bisa pelajarin sendiri. Terus di sini ada judulnya. Jadi, kalau headline 1 biasanya lebih besar. Headline 2 biasanya lebih kecil. Biasanya kalau emang judul utama itu headline 1. Nah, kita lihat versi handphone yang seperti ini. Kalau kegedean, ya tinggal kita kurangin aja di sini. Kita ganti aja size-nya. Ini size-nya bisa kita kecilin kok. Tifografi. Nah, ini tinggal kita sesuaikan size-nya. Tuh. Size-nya misalnya kita mau sesuaikan jadi berapa nih? 25 misalnya. Atau kekecilan ya. 35 boleh. Tinggal diatur aja. Font juga sama. Di sini kita tinggal atur aja. Oke. Jadi, dua indikator tadi ya. Tiga sebenarnya. Tiga indikator penting. Pertama, copywriting-nya atau offering-nya. Yang kedua, desain-nya. Desain itu font, warna, size itu desain. Yang ketiga, template. Template itu kayak struktur. Headline dulu, sub-headline, testimoni, misalnya, atau harga. Nah, itu bisa diatur. Nah, itu balik lagi nggak ada yang pakem. Perlu di-texting tiga-tiganya. Balik ke laptop. Nah, di bawah lagi tambahin misalnya kita pengen pakai sub-headline. Nah, ini balik ke menu elementornya. Di sini ada yang namanya text editor. Atau kalau misalnya kita mau pakai heading lagi juga boleh. Misalnya, video dulu deh. Tambahin di sini. Nah, ini video nih. Nanti tinggal masukin link YouTube-nya aja. Jadi, biasanya ini connect ke YouTube ya. Nanti kita tinggal play aja. Ini kan video contoh. Terus, di bawahnya misalnya tambahin lagi sub-headline. Di sini ya. Sub-headline, heading, atau text editor juga boleh. Tinggal kita masukin. Mau di atasnya video boleh, mau di bawahnya video juga boleh. Bebas. Atau kalau misalnya mau versi yang heading juga boleh. Nanti tinggal dikecilin aja font-nya. Karena biasanya kalau sub-headline itu kan lebih kecil ya. Jadi, nanti ini dibikin poin-poinnya. Kalau mau ngapus, tinggal klik yang ini. Terus, ini klik-klik kanan ya. Klik kanan di sini. Terus, tinggal kita klik. Klik kanan. Tinggal kita klik delete. Atau duplicate, edit heading. Ini ada semua di sini menunya. Gitu. Terus, ini juga sama misalnya apa ya tadi. Cuma madu tapi bisa membantu menurunkan beraturan tanpa harus terkisah dengan obat. Terus, misalnya checklist pertama. Harga terjangkau. Tanpa perlu repot ke dokter. Sorry, ini harusnya kecil. Harga terjangkau, garansi 100% herbal, madu, tanpa perlu ke dokter misalnya ya. Ini contoh-contoh kalian mau pendukung aja. Sub-headline namanya. Baru di bawahnya tambahin video testimoni. Misalnya kita mau tambahin lagi di sini duplicate. Kan bisa duplicate ya. Duplicate. Kita taruh di bawahnya. Kita tinggal tarik aja nih. Nah, di bawahnya misalnya kita taruh di sini. Cerita dari mereka yang sudah berhasil turun berat badan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Tinggal diatur font-nya dikecilin. Boleh disesuaikan aja dengan desainnya teman-teman. Ini kan tadi kan 30 ya. Misalnya kita bikin jadi 20 misalnya. Atau bikin jadi 25. Gitu. Nah, tambahin video. Upload dulu ke YouTube videonya. Ini ya. Upload dulu ke YouTube videonya. Terus kalau udah tinggal ganti linknya aja di sini. Gitu. Apalagi di sini ada button ya. Ada button. Ini button call to action. Atau biasanya kita larinya ke WA. Let's, sebentar. Ini sebenarnya kita bisa masuk ke section baru. Jadi di sini tuh sebenarnya ada intersection. Nah, intersection ini coba kita tarik ya. Ini kayak semacam section baru yang seperti di bawah ini nih. Nah, ini kita bisa bikin dua kanan kiri. Jadi kalau misalnya teman-teman masukin foto yang nggak perlu ke bawah terlalu banyak. Kita bisa bikin section di sini. Jadi misalnya satu garis gitu. Tapi ada 3-4 foto. Terus di sini tinggal masukin aja image. Image. Nah, satu lagi. Masukin lagi. Image lagi di sini. Tuh. Ini button ya. Ini button WA. Terus ini kan versi kecil. Kita mau gedein extra large atau extra small. Juga boleh. Saya sih biasanya medium atau large. Lihat aja nih. Di tombol di sini. Bagusnya seperti apa. Di handphone ya. Karena kalau komputer kan jarang yang phone-nya ke WA. Terus dipindahin ke tengah. Nah, alignment-nya. Di sini kita tinggal masukin aja link WA-nya. Link WA itu teman-teman bisa bikin pakai rotator. Pakai order link. Pakai WA.me. Sekarang ada banyak. Tinggal cari aja di Google. Oke. Icon-nya juga bisa diganti. Terus kalau udah. Tinggal kita masuk lagi. Di bawah ini ada banyak banget ya. Di sini ada apa ya. Ada formulir. Terus ada call to action yang berikutnya. Ada carousel. Ada countdown juga gitu. Ini teman-teman. Ya, karena saking banyaknya. Saya kayaknya nggak mungkin praktekin satu-satu. Jadi, silahkan teman-teman masukin. Coba-coba aja sendiri. Ingat aja, prinsipnya jangan terus-terusan mau disuapin. Karena ternyata itu yang bikin kita lama geraknya. Jadi, kalau bisa ada hal baru kulik sendiri gitu. Kalau mentok-mentok nggak bisa baru tanya. Itu yang bikin saya dulu lama. Karena dulu saya mindset-nya atau mentalnya disuapin mulu gitu. Jadi, nggak ngerti dikit-dikit nyerah gitu. Nggak ngerti dikit-dikit nanya. Kalau nggak dibalas, sayangnya diem, nyerah. Akhirnya nggak praktek gitu. Jadi, jangan pernah ketergantungan sama orang. Jangan pernah menggantungkan goal kita atau tujuan kita sama orang gitu. Karena satu-satunya yang bisa diadalakan ya dari kita sendiri. Jadi, itu mindset dasar dalam ngebangun apapun ya. Dalam praktek apapun. Praktek Facebook. Kalau ketemu kendala. Praktek Instagram Ads. Praktek bikin landing page. Closing DWA. Ya, prinsipnya kalau ketemu kendala yaudah. Segera diberesin. Segera dikulik dulu gitu. Jangan dikit-dikit nyerah. Dikit-dikit mentalnya mental ngeluh gitu. Nanya terus-terusan. Maunya disuapin ya. Tipikal kayak gitu biasanya agak susah untuk berkembangnya. Agak susah untuk berhasilnya. Oke? Semoga membantu ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah tinggal nanti di sini ada klik publish. Ini kita bisa lihat preview dulu ya. Kita bisa lihat preview. Ini contoh berantakan ya. Jadi, jangan dianggap ini bisa langsung iklan. Nah, ini masih contoh yang berantakan banget. Warna. Nanti ini harusnya dihapus dulu. Diganti logo. Logo brand teman-teman. Terus ini juga warnanya diganti hitam. Ini kalau mau diganti warna yang sesuai dengan brand kita. Kalau saya kan dulu ya Senzo hijau. Warnanya atau kuning. Itu juga boleh. Jadi, ini masih yang kasarnya banget lah. Kalau di praktekin edit saya mungkin bisa lebih dari sejam gitu. Sampai yang desain-desain bagusnya. Jadi, di awal agak-agak lama ya wajar namanya juga belajar. Oke. Ini preview-nya. Coba saya cross dulu. Nah, kalau sudah teman-teman nanti tinggal di sini klik save aja. Ini ada setting. Ada history. Setting kita bisa lihat ya. Eh, sorry. History kita bisa lihat. Jadi, kalau misalnya tadi ada yang mau dihapus. Kita tinggal klik aja nih. Yang mana. Sorry. Kalau ada yang kehapus. Nggak sengaja. Kita bisa kayak dibalikin ke menu sebelumnya. Kalau di laptop, kalau kita lagi kerja tuh di Microsoft Word. Kayak control Z gitu. Di undo. Beres. Tinggal di publish. Di sebelah sini. Nah, publish. Publish. Kalau sudah di publish. Ini biasanya sudah live. Tinggal kita nanti sesuaikan nama domainnya. Oke. Kita lihat ya di sini ya. Nah, kalau sudah publish. Kita masuk ke menu exit. Live aja. Dah. Nah, di sini sudah ada nih. Elementor 11. Tinggal kita edit aja. Jadi, edit itu ada dua ya. Edit with Elementor sama edit biasa. Kalau edit with Elementor, kita edit landing page-nya. Tapi kalau edit biasa. Nah, ini kita edit nama domainnya. Ya, nama ini kan Elementor 11 nih. Masih agak orang bagus ya. Ini tinggal kita ganti aja. LP madu slimming misalnya. Terus di sini tinggal kita ganti aja nih URL-nya nih. Jadi, kalau misalnya kita mau ganti. Fahmi auditya.com slice madu slimming. Ini juga madu strip slimming misalnya. Ini juga bisa. Gitu. Nah, ini sudah. Keganti. Sekarang kita tinggal klik di ujung kanan atas update. Ini kita klik update ya. Klik update. Jadi, nanti kalau misalnya kita mau buka linknya. Jangan lupa tambahin nih. Fahmi auditya.com slice madu slimming. Jadi, di belakang itu bisa kita tambahin banyak. Nah, ini dia. Sesuai ya. Madu slimming. Jadi, ini namanya domain. Ini namanya subdomain. Ada juga sih orang-orang yang bilang subdomain itu di depannya. Ya, intinya. Satu domain yang teman-teman beli. Itu kita bisa bikin banyak subdomain atau banyak page. Jadi, misalnya gini. Fahmi auditya.com garis miring madu 1, madu 2, madu 3. Itu bisa banyak. Gitu. Sesuai dengan ada kuotanya tadi ya. Tapi setahu saya, kalau teman-teman mau bikin minimal 10-20 pun juga masih aman kok. Gitu. Masih cepat juga biasanya. Ya, tapi biasanya memang nggak sebanyak itu ya. Cuma maksudnya kalau emang pengen cuma bikin satu domain aja. General. Terus nanti bikin lagi beberapa subdomainnya. Atau beberapa page tambahannya. Itu juga bisa dari sini. Oke. Beres ya. Itu gambaran kasarnya aja. Ini aja udah lumayan panjang nih kayaknya videonya nih. Gimana kalau saya praktekin sama desainnya. Biasanya bisa lebih dari sejam gitu. Nah, balik ke tujuan awal kita bikin landing page. Jadi, perlu teman-teman ketahui landing page ini kan tujuannya untuk sebagai brosur ya. Jadi, ibaratnya kayak teman-teman sebagai sales mobil. Yang bikin akhirnya konsumen itu beli. Itu langkah pertamanya kan karena ngeliat brosur dulu. Teman-teman nyebar nih canvassing ke seribu-dua ribu brosur gitu. Ke mall-mall atau ke restoran misalnya. Akhirnya mereka ngeliat brosurnya. Akhirnya mereka kontak ngeliat brosur tertarik. Akhirnya mereka kontak ke WA teman-teman semua. Nah, itu kan jadi jembatan sebelum mereka beli. Jadi, landing page ini penting nggak? Penting buat beberapa produk yang memang bisa diiklankan di landing page ini penting. Karena sebagai jembatan sebelum orang beli. Jadi, buat ngefilter. Makanya sebelum orang tanya ke WA saya atau sebelum ke marketplace atau sebelum beli intinya. Mereka pasti baca landing page madu dulu. Madunya terbuat dari apa, bahannya apa, udah bepumat atau belum, manfaatnya apa aja. Terus benefit-benefitnya apa aja, resikonya apa, cara pakenya dan segala macemnya. Resimulnya ada atau nggak gitu. Baru mereka akan yakin, percaya, mereka juga teredukasi, mereka tahu. Baru mereka akhirnya ke WA. Ke WA pun juga kadang udah kita kasih lihat landing page lengkap. Masih aja ada yang nanya-nanya manfaat. Harganya berapa itu masih ada aja. Padahal kita udah jelasin detail di landing page. Jadi, landing page ini, bayangin deh kalau teman-teman nanti iklan misalnya bisa. Misalnya iklan sejuta sehari budgetnya. Kalau misalnya cost per fee kontennya aja seribu, berarti kan yang ngeliat itu ada seribu orang. Nah, jadi landing page ini tuh jangan bikin asal-asalan. Karena kalau teman-teman punya budget iklan yang nanti ujungnya, walaupun di awal kecil, tapi ujungnya kan bisa akan besar. Potensi yang nilai landing page ini bisa jadi ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, bahkan sampai ratusan dan ratusan ribu bahkan jutaan orang. Jadi, bikinnya sekali, emang capek, emang banyak, emang banyak yang diperluin bahan-bahannya, tulus-tulusnya, foto lah, video lah, copywriting lah. Mikirlah, ini udah jadi nih, saya yang nulis apa ya landing page-nya ya. Itu biasanya kayak gitu tuh kalau masih di awal. Udah jadi sih mas, bisa sih tulusnya. Tapi ngomong landing page-nya isinya apaan ya, copywriting-nya apa ya. Biasanya banyak yang mikir kayak gitu. Nah, ya memang itu perlu diperjuangin. Karena itulah esensi marketingnya tuh di situ. Makanya nggak semua orang bisa jualan, karena nggak semua orang mau belajar untuk bikin copywriting-nya, bikin offering-nya gitu. Ilmu ngebungkusnya tuh nggak semua orang punya. Nah, tapi kabar baiknya itu bisa dipelajarin. Makanya saran saya, kalau agak-agak pusing, agak-agak repot bikin landing page nulis apa, wajar gitu. Tapi ya tetap diperjuangin. Karena bayangin, sekali bikin, yang ngeliat itu nanti bisa ribuan, ratusan ribu, puluhan ribu, bahkan sampai jutaan orang gitu. Jadi, landing page teman-teman ini akan dilihat sama banyak orang. Jadi, bikin sebaik mungkin. Nah, sebaik mungkin ini kan sebenarnya masih jadi kalimat yang awang-awang ya. Sebaik mungkin itu maksudnya gimana? Sebaik mungkin itu maksudnya teman-teman bikin yang landing page-nya convert. Convert dengan WA dan omset. Normalnya, tiap produk beda-beda. Tapi kalau dari yang saya jalanin di Madu Slimming atau di Herbal, biasanya 20-30% yang ke WA. Jadi, kalau yang ngeliat landing page seribu, biasanya 20-30% yang gak klik ke WA. Itu patokan buat saya landing page ini bagus atau enggak, convert atau enggak, mendatangkan offset atau enggak, dari persentase itu. Ya, termasuk dari visualnya juga ya. Kalau ternyata landing page-nya yang ngeliat seribu, tapi ya cuma dua, misalnya yang ngeklik WA, berarti itu landing page-nya bermasalah. Yang bermasalah apanya? Bisa karena kalimat penawarannya, enggak menarik, bisa karena mungkin harganya kemahalan, copy rating-nya kurang jauh, enggak ada testimoni, dan lain sebagainya. Jadi, indikatornya lumayan banyak. Oke, kurang lebih itu ya teman-teman yang materi untuk pembuatan landing page. Silahkan dipraktekin. Buat yang teman-teman yang mungkin masih pertama kali, jangan ngeluh. Karena wajar kalau di awal mungkin enggak bisa, saya kan udah sekian tahun, jadi kelihatannya mungkin lancar gitu. Tapi aslinya dulu pertama kali ngerjain mah, sama, kesayok-sayok juga. Pusing lah, bikin landing page yang cuma selembar aja bisa sehari dulu gitu. Sampai dulu saya sewa ke working, itu biar bisa benar-benar fokus bikin landing page, niatnya sehari itu ngiklan landing page, udah mulai bikin konten dan lain sebagainya. Tapi pas pertama kali belajar, lah ini bikin landing page, ini bisa seharian ya gitu. Jadi, saya juga ngalamin gitu, fase-fase pertama kali saya belajar, tapi belajarnya lumayan lama gitu. Terus banyak kendalanya, itu hal yang wajar banget kok. Tinggal gimana caranya teman-teman selalu fokus sama solusinya gitu. Dan ya jangan ngebandingin kita sama orang lain gitu. Orang lain mungkin bisa cepat, karena mungkin secara pengalaman ya dia lebih duluan. Yang penting, kita selalu ada progres dari hari ke hari. Jadi, itu lebih penting dibandingkan kita ngebandingin sama teman-teman kita di luar sana. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Buat yang masih belum ngerti, atau buat yang masih punya banyak pertanyaan, silakan komen aja di kolom komentar YouTube. Buat yang nanya beli landing page-nya di mana, nanti saya taruh link-nya di bawah. Terus buat yang mau request juga, abis ini mau materi apa, silakan coba request dulu aja. Walaupun sebenarnya request dari teman-teman yang lain juga masih banyak, tapi nggak apa-apa. Request dulu aja, nanti kalau memang udah sempat, saya filter. Insya Allah nanti saya bisa bantu buatkan videonya di YouTube. Sip, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa dipelajari, jangan lupa dipraktekin. Kalau bingung, silakan tonton ulang rekamannya. Dan feel free untuk share video ini ke teman-teman yang membutuhkan juga. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sampai ketemu di video berikutnya.